Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tidak mampu membayangkan bagaimana seorang Kiai berusia 76 tahun harus melawan Sandiaga Uno yang baru berusia 49 tahun. Dari segi penampilan, saya membayangkan akan ada perbedaan yang mencolok. Kiai Ma'ruf Amin, saya bayangkan sebagai orang tua yang sudah sering kita lihat. Sedangkan Sandiaga, saya bayangkan akan tampil dengan gaya sangat muda. Dalam pikiran saya, Kiai Ma'ruf Amin akan menjawab dengan terbata-bata semua serangan ganas Sandiaga. Saya mengira debat ini akan dimenangkan oleh Sandiaga. Setelah pada debat capres pertama kemarin, Prabowo Subianto dipecundangi Jokowi dalam semalam saja. Ah, saya bahkan tidak tega untuk menontonnya. Tapi ketika mereka berdua muncul, saya heran dengan Sandiaga yang muncul dengan jas formal. Saya pikir, kenapa dia tidak tampil milenial saja? Pakai jaket keren ditambah sneaker. Tentu akan membuat emak muda dan milenial tergila-gila. Dari segi penampilan, ternyata Sandi sendiri tidak mampu membangun serangan frontal. Gayanya teredam oleh daya anggun Kiai Haji Ma'ruf Amin yang tampil bersahaja dengan sorban dan sarungnya. Di sana, Sang Kiai malah tergambarkan sebagai master sifu guru yang sangat disegani. Dari penampilan pertama, Sandi sudah kalah. Salah kostum, kata seorang teman di samping, waktu kami nobar bersama. Dan sesi selanjutnya, saya ketawa. Debat cawapres tadi malam, jujur tidak menarik bagi saya. Karena terlalu datar, teknis, dan tidak ada serangan tajam yang mengakitkan. Tapi, itu justru kemenangan Kiai Ma'ruf Amin. Sandiaga seperti teredam habis oleh Sang Kiai. Permainan dia tidak berkembang, dan dia seperti punya banyak beban. Hilang sudah kesempatan Sandiaga menampilkan permainan ganas menyerang. Ia seperti motor balap yang tidak kunjung panas, loyo dan tidak beringas. Ia bahkan tampak lebih tua dari lawan debatnya. Sandiaga terpancing permainan Kiai, yang bermain lamban dengan rally panjang. Sandiaga di panggung malah tampak bosan, dan tidak menggairahkan. Sandiaga justru tidak menjadi bahan berita, yang bisa mengangkat kembali nama capresnya, yang kemarin dibantai habis-habisan. Tempat tidak menarik, dan tidak banyak yang bisa diangkat, seperti saat Jokowi versus Prabowo, yang menimbulkan banyak meme. Sandiaga kehilangan dirinya, dan tidak mampu memanfaatkan kesempatan. Sedangkan Kiai Ma'ruf Amin, mampu memainkan perannya sebagai orang tua yang menasehati anaknya. Saya hanya tertarik pada satu kata Sandiaga saja, yaitu tentang Ibu Lis. Selamat untuk Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat menikmati.